La karimbo, pegi la manyesen, singa ata gesek kawang, batang lasung kawang. Kami lasupan tun kusen, la balerang kusen, habis. La api buang, puntung la tabuang. La karimbo, pegi la manyesen, singa ata gesek kawang, batang lasung kawang. Kami lasupan tun kusen, la balerang kusen, habis. La api buang, puntung la tabuang. La karimbo, pegi la manyesen, singa ataupun kembali. Jadi kalau zaman dulu, semua kemana kita melangkah itu hutan semua. Jadi sepuai-puai kemana kita berjalan tidak ada penyudan luar. Jadi kita imbangkan zaman sekarang, melangkah ke mana baik. Ada PT, ada Teran, ada orang kampung. Jadi kita susah. Susah, apa yang kita cari? Ini yang agak susah sekarang itu nak melakukan itu tentang melanggung. Karena jaman nenekmu yang dulu kalau salah satu kematian yang dalam daerah kita pergi melanggung misalnya salah satu mati dan mengkekal misalnya. Kita melanggung air hitam ini, bisa ke jasung, tempat kita pindah melanggung itu. Kalau kini itu tak ikan kita kemana kita nak melangkah. Nah hutan tinggal sedikit, tempat kita situlah, salah satu yang meninggal itu harus, harus kita masuk ke kota-kota orang, di teran-teran, di PT-PT. Nah apa yang kita cari, kita makan dalam wilayah PT, wilayah Teran. Kita ngambil berondol sawit punyuan orang, kita ngambil ubi-ubi orang, kita nak berumah itu wilayah orang. Kebenaran misalkan adat kami itu adalah wilayah tanah adat nenekmu yang kami dulu. Itu yang dibuka, tidak tanpa izin. Terima kasih telah menonton! Tidak lagi apa? Tidak lagi apa, dapat mencari lagi, sungai-sungai merubuh. Terima itu, tidak lagi utuh lagi. Itulah segala yang kami sesak. Terima kasih. Desa itu, kalau tidak maling, cuma mencubin-cubin berondak-elan, tidak gemaranya. Kalau peta itu, marah. Itulah kami sedih. Terima kasih. 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 Hidup kami ini tinggal dikit lagi, namun di Sio ini semungkin lama semungkin banyak. Hutannya indok kini adalah sempit apa di rubuh PT itu. Berondol sudah tahu ngambil macam mana lah indok. Orang Remba susah hidupnya bukan. Saya rasa lebih kaya dulu saya di hutan. Mencari hidup ke mana lah jihlah bakal hidup di anak-anak cucu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.